Halo teman-teman, saya lagi ada di Jalan Raya Bogor Saya disambil paket, ini dia paketnya Ini kirim dari Jogja Nanti kita akan spill Sebetulnya saya pesannya F1 ya Tapi kirimnya F2 Nanti kita akan spill Gimana sih burungnya, enak atau enggak ya Burungnya bagus atau tidak ya Karena sekarang saya masih ada di Jalan Raya Ini kita amankan dulu Ini kita amankan dulu Jangan sampai nanti burungnya Kehidrasi ya Ayo kita langsung jalan Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sedulur kenar mania Dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Aji Kenari Kali ini Kita sudah lihat Dapat dia cuplikannya Saya menjemput beberapa paket Dari Jogja Ini sudah saya masukkan ke dalam kandang Yang spesial disini adalah F2 Saya ingin unboxing F2 dari sana Ini kita pisahkan dulu Ini sudah kosong Ini sudah masuk ke kandang ya Masih sudah pada tidur mungkin Tinggal ini nih Awalnya tadi saya enggak terpikir untuk mengambil dia Awalnya tadi saya hanya pengen Ah F1 saja Sudah cukup Eh ternyata adanya F2 Dan lumayan lah Saya terpersonal Karena emang dia memiliki suara keras banget Keras banget Dan juga warnanya Uh ngejering banget Sebelum kita pindahkan ke kandang Saya biasanya Akan memasang Beberapa item dulu Makanannya Kita siapkan dulu makanannya Karena nanti kalau Burung sudah masuk ke dalam kandang Usahakan Tangan kita enggak usah masuk lagi Kita alam Gitu Biasakan Kalau kita mau Memberikan Tempat baru Ke burung yang baru Tangan kita jangan masuk lagi Kecuali besok ya Kecuali besok itu Kalau kita lagi merawat dia Pola mandi Pola rawat Itu baru kita bisa memasukkan Tangan kita ke dalam kandang Hal yang harus diperhatikan adalah ini Sawi ini Sawi putih Sawi putih ini Saya potong bagi dua Teman-teman Karena sekarang sudah malam Tadi kita sempat Berteduh dulu Awalnya saya tidak mengira Kalau kita tadi kehujanan Karena emang Panas mentereng banget Jadi Kita sempat Satu jam lah Ada satu jam kita Berhenti dulu Untuk meneduh Ini kita masukkan Langsung Teman-teman Kita masukkan Nah minumannya Oke Setelah minumannya Dan makannya Sudah masuk Teman-teman Tinggal Burungnya Kita ambil Kita singgirkan dulu Wah Ditali Ini kita Apa ya Is 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 Aduh F2 nya Hampir lepas Teman-teman Ya Alhamdulillah Wah Bahaya Juga ya Dari sini ya Ternyata Wuh Hampir lepas Teman-teman Ini F2 Wow Mungkin ya Saya yang kurang Hati-hati ya Tapi ini Satu pengalaman ya Yang Bagus gitu Waktu Kita Menangkap burung Di box Seperti ini Ada Kekurangan Ada kelebihan Kekurangannya Ya Seperti tadi Kita kalau Nggak hati-hati ya Burung Akan cepat Wah Wasalam F2 Melayang Langsung aja Kita amankan Lah Aduh Kamu leleh Aduh Langsung makan Teman-teman Langsung makan Sebenarnya Kalau Lepas tadi Seperti tadi itu Teman-teman Nggak usah Kawatir Sebetulnya Kalau burung Kenari itu Sebetulnya Bukan burung liar Yang di alam bebas Yang mereka Akan mudah sekali Untuk mengangkat badannya Karena pada dasarnya Burung-burung Seperti ini Itu kan Burung-burung tangkaran Burung-burung tangkaran itu Mereka Sangat jarang sekali Untuk terbang Kecuali ya Kecuali Kalau memang Mereka sudah terlatih Untuk Umbaran Kalau kita Baru Ambil dari Peternak Rata-rata Peternak itu Jarang sekali Untuk mengumbar burung Rata-rata ya Peternak itu Lebih fokus Untuk Peternaknya Dibanding Dia melatih Burungnya Masing-masing Aduh Ini tayangin Apa enggak ya Setelah Setelah Sudah masuk Seperti ini Biasakan Kalau saya Langsung saya Semprot Teman-teman ya Langsung saya Semprot Untuk Membuat Dia tuh Bulunya itu Minimal Setidaknya Untuk Rapi lagi Penyemprotan itu Biasanya Untuk Membuat Rapi lagi Bulunya Membantu mereka Untuk Merapikan Bulunya Secara Instan Sebetulnya Situ Enggak usah Terlalu Pasah Teman-teman Untuk Menyemprotnya Karena di malam Hari ini Mereka Fokus Pada Tidur Paling Makan Makanan Sedikit Makanan Makanan Sedikit Ini Sebagai Cemilan Mereka Sebagai Mengantar Tidur Itu Aja Nah Ini dia Ini dia Salah satu Tips Lagi F2 Itu Biasanya Jaraknya 1 2 3 4 5 6 7 7 7 Itu Enggak Muat Teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 Ini Kandang Nomor 2 Kandang Nomor 2 7 Itu Kita Pindahkan Ke 8 Pindahkan Jerucinya Ke Jeruci 8 Yang Bawah pun Juga Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sudah 8 Dari Jeruci Ini Teman-teman Jeruci Ini Sebetulnya Kalau Dipuruh Burung Besar Seri Besar Biasanya Dipakai 8 8 Itu Dan 9 Itu Memang Rata-rata Sudah Umum Ini Kandang Nomor 2 Kandang Nomor 2 Itu Ukuran Nomor 2 Kota Itu Lumayan Besar Tidak Kecil Tidak Besar Sedeng Sedeng Aja Cuma Kalau Dipakai Kandang Nomor 1 Pun Tidak Masalah Teman-teman Biasanya Kandang Nomor 1 Jeruci 7 Sudah 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 Karena Berhubung Di Kandang Nomor 2 Jerucinya Kita Pakai Di Nomor 8 Atas Bawah Mungkin Mungkin Yang Di Atas Tidak Masalah Teman-teman Kita Pakai Di Atas Itu Tidak Masalah Kalau Tangkeringan Atas Bawah Ini Sebetulnya Metode Dia Untuk Ruangannya Lebih Lebar Dan Dia Punya Daya Gerak Daya Angkat Kalau Di Kanan Kiri Biasanya Di Setting Buat Lomba Lomba Buat Mereka Tidak Banyak Gerak Karena Di Posisi Atas Ini Kalau Tangkeringan Posisi Atas Kayak Gini Ruangannya Akan Sempit Tidak Lebar Kalau Di Bawah Di Sini 7 Jerucinya 8 Di Belakang 8 Kalau Dipakaikan 7 Di Belakang Atau Mentok Sama Ekor Sayang Ekor Nanti Saya Akan Bikinkan Videonya Sewaktu Dia Buka Suara Untuk Seperti Apa Suaranya Dia Rembakannya Seperti Apa Gayanya Seperti Apa Simpuk kalau begitu saya mondir dulu teman-teman semoga video ini bermanfaat ambil sisi baiknya dan buang sisi jeleknya apabila ada komentar atau ada pendapat monggo silahkan ditulis di kolom komentar jika video ini bermanfaat buat teman-teman selalu dukung saya subscribe like dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lebih menarik kalau begitu saya mondir dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati